Subhanallah, Walhamdulillah Walahilaha illallah, wa'u'laqfau Cyrus lagi latihan mana? Waduh, kalau tepat sasaran mah alhamdulillah ya, kalau enggak tepat sasaran itu lho luruh nyasar. Ya makanya emang yang dia lagi marah yang ada lagi mau maaf ya. Kena, aduh gak usah minta maaf dia udah. Eh, jangan dulu kak, kalau emang salah ya minta maaf. Ya itu lagi marah yang mana? Itu menuruti gengsi. Gengsi gimana sih? Jangan, memang manusia itu punya pride, punya harga diri. Tapi jangan juga mengikuti gengsi yang ternyata gengsi itu menjadikan kita terjerumus dalam hal yang negatif. Contoh nih misalnya kita salah nih. Ya kalau salah ya berani minta maaf. Anda berani bersalah, Anda berani minta maaf. Kata Al-Quran jangan lari daripada salah sasaran bro. Jangan berani yang namanya melakukan kesalahan tapi tidak berani untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Maka kata Al-Quran, Salah satu ciri orang yang beriman itu mereka menempuh jalan menuju ketakwaan kepada Allah. Dan ketakwaan itu adalah Di ayat yang lain di surah Nisa. Dan bertakwalah kepada Allah dengan jalan apa? Menyambung yang namanya talis silaturahim. Talis silaturahim biasanya putus karena apa coba? Masalah gitu. Ada masalah. Terus yang kedua sudah ada masalah. Apa yang membuat silaturahim makin jauh? Karena gak ada yang meminta maaf. Sama-sama gengsi, sama-sama menutup diri, sama-sama yang namanya merasa menang sendiri ya kan? Oh iya. Udah lah. Awalnya ini udah berani nih. Wah kayaknya emang saya yang salah deh. Pengen minta maaf ah. Udah berjalan kesana tiba-tiba lama-kelamaan. Oh maafkan gue yang minta maaf. Orang kan dia juga salah gitu. Oh iya. Makanya dalam Al-Quran sebutkan. Al-Quran. Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ini. Dimana Allah menunjukkan bahwa benar-benar takwa itu adalah sesuatu yang benar-benar harus kita kejar. Dan memang benar-benar harus kita usahakan. Karena gak mudah gitu. Namanya manusia. Ya. Pasti pernah lupa, pasti pernah khilaf. Makanya ada doa dalam Al-Quran kan. Rabbana la tu'akhirna inna si'na au akta'na. Jahan kau hukum kami ya Allah. Ketika kami salah. Ketika kami khilaf. Ketika kami lupa lalai. Kenapa? Karena Allah udah tahu. Manusia ada saatnya dia lupa. Ada saatnya dia berbuat salah. Iya. Oke deh kalau gitu. Hah. Siap untuk meminta maaf. Iya loh kan kesatria. Kesatria. Memimpin yang baik ya kan. Iya. Tuh apa lagi lah tuh. Pas beja selagi nyemangkan mandinya. Pasti akhirnya seneng banget. Kalau aku nyemangkan dia. Terserah. Tenang. Pantes aja kalau. Kalau apa. Kaka virus tuh marah. Atau apa ya. Kayaknya nyalikipangnya gitu ya. Gak jahat. Tapi gak apa-apa aku berani. Aku akan kasih semangat ya. Udah. Tenang aja. Gok berani sini belakang. Gok mamigo. 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 CioMM yacht. Go. CioM yacht. Go. Katanya mau minta maaf tadi. Tapi mau minta maaf. Dengan kamu gimana sih? Itulah bikin salah baru namanya. Yaa kamu gimana sih? Kayak lagi tawuran kamu, kalau ngangkatin istri itu yang benar gitu loh. Ini gak ngagetin aja kerjaannya. Hmm, yang lembut gitu loh, yang sayang sama istri katanya ngertiin. Kan kita lagi memaner, gitu ya. Iya kan, dia terus tazam untung tadi pas gak langsung ketembak ke Sony. Udah kena kok. Apanya? Ke hati aku. Uuhu! Dede, berapa aunt nih? Aduh, tuh ustazah. Kalau Sony tuh emang paling jagonya, sayo itu. Kalau senju gue jadi marah. Sama-sama gue jadi marah. Kalau innerhalb dia tuh paling jagonya ngerayu istri. Masyasong.. Cakep udah ngerayu istri, ngerayu yang lain-lain. Tuh. Masalahnya nih ustaza. Kalau si suami ini ngerayu istri, istri kan ini gampang lulu nih, gitu ya? Nah, tapi kalau seandainya suaminya yang lagi marah-marah, terus istrinya ngerayu tuh gimana ya caranya supaya bisa menggolak balikan hati suami gitu loh Staza, biar suami tuh sayang sama istri, setia sama istri, dan nguluh gitu hatinya. Maksudnya apa tuh pertanyaannya? Ya, kenapa? Pertanyaannya biar kamu nguluh, supaya suami itu pada istri. Gitu kan maksudnya? Iya. Ya udah pemirsa, jadi kaget tadi Umi juga. Gua mami, gua mami. Tapi ternyata seorang istri selalu pandai memaafkan suami. Sekesal-kesalnya namanya juga hati adalah milik Allah. Ya bukoli babul sabit qabi ala dinika. Wai Allah yang mau membolak balik hati, balikkan hatiku, tetapkan hatiku dalam gimana. Semarang-marinya istri, tetap aja ada the power goa dari istri. Oke kan? Contohnya apa doanya? Dibaca doa. Apa tuh Ustaz? Abang di baca? Dibatahin wajah anak. Kalo pasanganku orang anakku semua, menjadi penyenang hatiku, penyeda badakan mataku dan mereka selalu menjadi imam bagi orang yang bersangkua. Jadi semungkin membuat kita kaget yang juga kita imam dalam keluarga. Begitu ya, jadi memang pakai doa ya? Pakai doa, the power of doa dari emak-emak, dari mamah yang hamil apalagi dikonggungkan oleh Allah, doa ibu hamil. Sebagaimana doa dari Nabi Zakaria, memohon anak yang soleh. Robi habri minna soleh, robi habri minna soleh Allah, anugerahkan aku ya itu anak-anak yang soleh dan soleh. Jadi udah seorang ibu, seorang istri soleha, udah gitu lagi hamil. Masya Allah, tiga kali lipat yang nanya dikabutan oleh Allah. Jadi kalau bisa dikagetin, aku juga bisa ngomong nih, dikagetin gak usah kaget, biasa aja. Namanya juga ada cinta, dulu akan ditembaknya gimana, kaget gak? Oh berarti kalau aku ngagetin kamu, orang yang anek cuma segini. Kayak lagi taburan. Jadi kalau dihukumkan aja, orang yang diam. Jadi doanya langsung gitu ke suami, jadi biar dia lulung hatinya gitu ya, stazah. Oh iya, boleh-boleh. Nah, biar perlu kalau doa, pegang hubung-hubungnya. Gini-gini ya, stazah ya, gini, stazah. Robi Habli, Robi Habli, Tina Solihin, Robana Hablana, Min Azwajina, Min Azwal, Wazuryatina, Wazuryatina, Kurota Ayun, Wajalna, Mil Mutakina, Mil Mutakina, Imama, Imama. Amin, Amin ya, Abah? Amin, Amin ya, Robal, Alamin. Oh, jadi penyenang hati. Jadi mudah-mudahan gak soalin lokal dari kita semua ya, menjadi Kurota Ayun. Menjadi namanya Imama bagi keluarga kita, keluarga khusus. Jadi ini namanya yang cakep gitu ya, yang benar. Siapa? Lalu kita ngagetin. Lalu kita ngagetin lagi. Jadi udah dibilang kayak di hutan teriak-teriak dulu. Abang, kamu juga teriak-teriak dulu. Maksudnya anak yang cewinan gitu kan, di arastasi, di coto. Kalau saya isi rumah teriak-teriak, anaknya gue ikuti. Ya kasihan dia gak ada suara. Adi-adinya mau main apa? Adi suka main kuda dong. Serius. Adi lagi main kuda mau gak? Serius. Adi mau lagi main kuda? Mau. Nanti kalau main kuda, Adi tepok tangan ya. Oke, tas dulu. Gup! Tidak. Tidak mau ikut. Tidak. Tidak. Tidak mau ikut. Tidak mau ikut. Saya mau nanya. Tapi jangan sampai virus tau ya. Emang kalau ngebahagiaan istri itu sebenarnya simple ya. Kayak cukup ngebantuin istri, kayak tadi tuh aku jagain anak aja tuh sebenernya udah bisa ngebahagiain istri. Tapi kan kadang sebagai suami kan rasa sabarnya tuh kayak apa ya, kadang udah capek kerja. Maksudnya kamu gak sabar? Iya aku sabar. Aku lagi curhat, sabar-sabar ya. Terus? Dengerin dulu Staza lulu. Ya kan aku mau denger, jadi makanya aku sebelah sini, jadi aku denger apa yang kamu omongin gitu. Ya Staza gimana tuh mempengada istri aku disini? Pasangan mudah banget ya, gak boleh dikit-dikit langsung ya. Iya Ustaza, kan aku mau tau, soalnya dia bilang kata dia selalu mengerti aku gitu Staza. Jadi Kak Soni, Kak Fahirus ya pemirsa, yang namanya pasangan itu kan memang kita sebagai islam yang mengajarkan dirumatan yang alamin. Itu namanya suami itu bekerja sama, partner, bukan yang namanya sayang-saingan, bukan yang namanya saling ngandelin. Jadi seorang suami yang baik adalah ashiruhunna, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Kata-kata yang baik ini apa? Ada dalam hadis dari Aisyah Radul Anha, ditanya wahai Aisyah, wahai Bunda Aisyah bagaimana Rasulullah sikapnya ketika berada di rumah gitu Kak Soni. Maka Bunda Aisyah mengatakan yang namanya seorang Rasulullah pun beliau juga menjahit bajunya sendiri, memerah susu kambing, artinya dia membantu istrinya. Jadi sebagai suami yang siaga yang keren ya, itu emang ikut bantuin istri, itu baru keren. Berat ternyata ya. Luar biasa. Jadi yang namanya suami itu keren banget. Gak cuman ngedidik, gak cuman nenangnya. Tapi apapun yang dia bisa bantu, bantuin. Kan kita apalagi lagi hamil nih ya. Lu manja banget ya Kak. Gitu-gitu kita gendokin. Gitu-gitu. Kan kerjasama ya Ustazah. Kerjasama yang baik. Bahkan Rasulullah Lukman tidak hanya mengurus istri, anak juga diurusin. Rasulullah Lukman dibilang apa? Disini naik ya. Didiklah anakmu. Jangan sampai persekutukan Allah. Berjalanlah dengan baik. Artinya ahlakul karima. Ahlak yang sangat baik itu juga diajarkan oleh orang tuanya. Gak cuman seorang ibu. Tapi seorang ayah pun mengajarkan anaknya. Bagaimana orang besar seperti Ustazah. Mohon maaf misalnya. Imam Syafi'ir wa'imahullah. Siapa yang mendidiknya? Ayahnya. Siapa yang mendidik seorang Lukman. Dalam surat Lukman. Mendidik anaknya juga. Ya Bu Naya. Ya Bu Naya. Latu sedik belawahi anakku. Jangan persekutukan Allah. Jadi mulai dari ilmu tauhidnya. Ilmu fikinya. Sampai anaknya olahraganya. Jalan-jalan ini. Ini kondisi ini. Mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Aku yang dapet pahala kan? Oh iya dong. Karena menyenangkan hati orang itu pahala. Udah gak cuman satu orang yang disenengin. Aku seneng. Ini seneng. Semua kita senengnya sama Ustaz. Masya Allah. Sebenernya Kak Seri dapet pahala. Amin. Pak Farid juga. Aku semangat. Aku gak sedih lagi. Semangat. Sayang aku juga mau nanya nih sama kamu. Kamu berani gak sayang? Tanya balik. Naik kuda. Wahai Sony Sepianti. Wahai Gita. Gita aja ditanya. Ya jangan berani lah. Aku kan kesatria berkuda. Kesatria berkuda. Kok berkudanya ke aku? Berkuda. Berkuda. Start. Berkuda. Ayo. Wahai. Asik ya sudah. Yeay. Asik. Ya ayo apaan lu. Mas. 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 Ini kenapa kuda yang bener-bener motor? Bisa kan sih? Ya bener dong. Kalau saya jatuh gimana nih? Ustadz Syam, mau nanya manfaat buat abang apa sih kalau naik kuda pas di zaman Nabi? Tapi kalau nggak ada kuda, kita harus naik sepeda menggoes. Iya kan? Kalau di rumah ada kuda nggak? Nggak ada. Nggak ada kuda di rumah maka gantinya goes gitu ya. Tadi nanya manfaatnya di zaman Nabi naik kuda. Pinter amat. Iya dong. Tapi kalau dia nggak punya kuda di rumah boleh nggak diganti dengan goes? Emang gimana tuh? Sebenarnya agak berbeda. Karena kalau kita mengatakan berkuda, berkuda itu kan bukan mesin. Kuda itu bukan mesin. Kuda itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ketika kita mengendalikannya bukan hanya menggunakan skill atau intelektual. Naik sepeda, naik motor, naik mobil gitu kan menggunakan ilmu ya. Harus ada ilmunya, harus ada latihannya dulu, kemudian ada apanya segala macam. Kuda juga begitu ada ilmunya juga ya. Tapi ketika sudah beralih ke tahap kedua bukan hanya yang namanya mengetahui ilmunya tapi ada sisi emosionalnya juga. Kenapa sisi emosional? Karena dia makhluk Allah gitu. Dia juga makhluk bernyawa yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang butuh makan juga, yang butuh minum juga dan mereka juga punya perasaan gitu kan. Artinya punya perasaan tuh kayak pernah ngeliat gak ada yang nangis gitu. Sedih-sedih juga liatnya gitu. Jadi jangan juga menyiksa kuda. Makanya saya juga senang melihat komunitas-komunitas pecinta binatang gitu. Karena mereka benar-benar menjaga apa yang ada di buminya Allah. Karena kata Rasulullah sayang yang ada di muka bumi maka engkau akan disayangi yang ada di langit. Artinya disayangi malaikat, disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga itu adalah sunnah nabi bang. Jadi kalau kita mengatakan naik sepeda, goes, sama berkuda itu sama ternyata beda. Kalau olahraga mungkin sama. Olahraga mungkin sama walaupun pasti ada bedanya kan. Tapi yang membedakan. Tapi kalau kuda kan gak usah perlu nge-goes tinggal diatur-atur perketari. Tapi kan gak gampang juga. Harus ini tegap, gak ini juga kan. Kemudian dikatakan karena kelebihannya adalah sunnah nabi gitu. Sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Jadi ketika melaksanakan sunnah nabi, jangan hanya mengatakan saya melaksanakan sunnah nabi. Enggak. Tapi mengatakan ini pernah dilakukan oleh nabi s.a.w. Maka saya pun melakukannya gitu. Jadi kita kan selalu mengikuti apa yang pernah dilakukan nabi. Tempat mana yang pernah didatangi oleh nabi. Kemudian makanan apa yang pernah dimakannya. Selalu bayangin oh nabi itu kayak. Ada pahalanya sih kalau kita melakukan ini? Oh iya jelas ada pahalanya. Karena kita mengatakan. Karena seakan-akan kalau naik kuda kita ingat nabi gitu. Naik kuda kita ingat nabi. Naik kuda kita ingat para sahabat, para khalifah. Bagaimana mereka menaklukan Konstantinopel. Bagaimana mereka melaklukan namanya Persia. Menaklukan Roma gitu kan. Kan dia perang di atas kuda gitu. Masya Allah. Dan itu memang gagah sekali kan. Habis itu kalau naik kuda sambil mana itu susah banget. Ya mungkin sekarang kita millennials udah berpikir nih. Masa sih kan sekarang kuda udah ganti motor gitu kan. Kuda udah ganti sepeda udah ganti goes. Coba lihat sekarang misalnya. Ada misalnya industri berhenti gak bisa memproduksi sepeda misalnya. Kemudian ada sesuatu yang gak bisa keluar dari rumah. Misalnya motor tuh udah gak ada minyak lagi. Gak ada bahan bakar lagi. Ternyata yang masih berfungsi sebagai kendaraan kuda ini. Karena sampai akhir zaman. Makanya disuruh mengajarkan anak berkuda, berenang dan juga bergulat gitu. Jadi kita ingin melakukan apa yang pernah dilakukan oleh nabi gitu ya. Dan itulah manfaat-manfaatnya. Olahraga, intelektual. Kasoni Ustazan. Sani! Aduh malah sih itu orang. Sani! Ini gimana nih? Ya Allah. Sakit apa ini? Sani! Aduh sakit banget ya Allah. Sani! Asbab lantim! Sani! 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 Kenapa? Ya Allah. Kenapa? Bentar ya. Ini sakit perut. Masa sih ini gimana? Aduh. Minum gak? Minum gak? Gimana? Kita naik kurat tadi. Lihat, lihat. Astaga aja. Tadi lho nih. Gimana aja sih? Tadi lho nih. Bawa dua aja ya. Bawa dua aja ya. Bawa dua. Ada binum gak? Tata! 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 Gimana aja sih ruangan nih? Bentar ruangan dulu dia. Atau doker yang deket di mana? Tata! 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 Aduh, rumah sakit-rumah sakit yuk Iya nanti aku kabarin ya Jadi udah ntar aku pake mobil lain deh Udah ntar kita nyusul ya Sub indo by broth3rmax